Halo sobatan ini semua, jumpa lagi dengan Mas Pari Di surah hari ini kita akan panen Melon Action 434 Produksi dari PT. Tanindo atau Cap Kapal Terbang Ini kita sudah saatnya panen Karena daun-daun bendera sudah kering sobatan ini semua Walaupun di ujung ini masih ada beberapa yang basah Daunnya dalam hati masih segar ya ini sebetulnya semua Tapi kita akan melakukan pemanenan Dan mohon maaf memang ini kemarin kita lupa Tanggal berapa kita tanam jadi kita tidak ingat ini umurnya berapa Tapi yang jelas ini sudah lebih dari 2 bulan Karena ini tanamannya sudah daun-daun sudah kering Tapi kering ini bukan karena penyakit Tapi memang ini sudah tua daunnya sebetulnya semua ya Dan hari ini, sore ini akan kita petik Dan Melon Action 434 ini tidak kita eterl sebetulnya semua Jadi nanti akan kita petik tapi tidak akan kita belah dulu Nanti setelah ada kita apa Setelah petik nantikan kita simpan dulu dalam suhu ruangan Sampai nanti tercium bau wangi melon, kas melon Baru nanti akan kita buka Ya Ini tidak ada ricir-ricirnya seperti ini sebetulnya semua Ini di ujungnya sudah agak menguning Tidak seperti kemarin hijau Jadi di antara tangan sudah agak menguning Dan baunya juga sudah ada bau kas melonnya Kemudian daun bendera ini juga sudah kering Net juga sudah sampai Net juga sudah sampai panggal batang Dan dilihat bawahnya yang juga sudah penuh netnya Jadi ini menandakan kalau melon ini sudah siap kita panen Sore ini akan kita panen dan kita timang saja Nanti untuk review rasa akan kita lanjutkan di video selanjutnya Jadi untuk pemanenan melon ini X-Net ini tidak seperti biasanya Karena ini kita tidak menggunakan etrel Atau cepa atau etepon Sebetulnya semua Perangsang buah Perangsang masak buah Kita tidak menggunakan zat pengatur tumbuh itu Jadi kita alami saja Maka kita petiknya kita coba Seperti model melon golden Ini daun bendera kita buang dulu Ini kita buang juga Lalu ini kita potong juga Seperti ini Kita ambil daunnya Dan ini melon sudah Kita panen Seperti ini Lalu nanti kita timbang dulu Dan kita simpan dalam suhu ruangan Sobatan semua Karena timbangan digital kita Hanya kapasitasnya maksimal 500 gram Atau setengah kilo Maka ini tidak bisa kita gunakan Jadi kita akan menggunakan timbangan Bebek seperti ini Walaupun tidak seakurat digital Tapi ini lumayan Bisa untuk kita Apa namanya Lalu diterat dulu Ini sudah seimbang ya Nah sudah seimbang Lalu kita masukkan Melon kita ke sini Dan kita masukkan bandulnya Ini 1 kilo Belum Tambah 2 on Juga belum Tambah 3 on Belum Setengah on Belum juga Ini sebatan isu ya Berarti ini timbangannya lebih Bobot melon ini lebih dari 1,3 Mungkin ini sekitar 1,4 Sekitar 1,5 kiloan Melon action 434 Metode MGP Tanpa Etral Oke nanti kita tunggu Semen dulu Kita review Kematangannya Setelah sekitar mungkin 3-4 hari Akan kita lihat Dan akan kita review Kemanisan maupun rasanya